Al-Fatihah Alhamdulillah segala puji adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita Dan karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita berjumpa di channel iDream TV Dalam program Zikir, Doa dan Amalan Dimana insya Allah kita akan menambah wawasan kita tentang Zikir-zikir, doa-doa dan juga amalan-amalan Yang diajarkan oleh Allah, Rasul dan juga para alim ulama kita Dan semoga kita dari hari ke hari Semakin bertambah wawasan kita Tentang zikir, doa dan amalan yang harus kita kerjakan Sehingga nanti peluang kita untuk mendapatkan pahala semakin besar Karena diharap nanti yang ditimbang itu ya Kebaikan-kebaikan kita Makin berat timbangan kebaikan kita Maka semakin besar ya Kebahagiaan akan kita dapatkan Tidak lupa kita baca salawat dan salam Semoga Allah terima Salawat dan salam yang kita baca Dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia Ketika berjumpa dengan Allah nanti di Yaumul Mahsyar Dijauhkan dari siksa api neraka Dimasukkan ke dalam jannah Dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW InsyaAllah Amin ya Rabbul Alamin Sahabat Adrim yang dirahmati Allah Dimanapun ada berada di dalam kesempatan kali ini Di program zikir, doa dan amalan Saya ingin mengangkat satu tema yaitu Keutamaan sholat dua Sebagaimana kita ketahui Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Baqarah Ayat yang ke-45 Allah berfirman Wasta'ainu bisabri wassalah Mohonlah pertolongan kepada Allah Bisabri wassalah Dengan sabar dan sholat Wa innaha lakabiratun illa alal khasin Sesungguhnya ya sholat itu Benar-benar berat Kecuali bagi orang yang khusyuk Jadi bab minta tolong kepada Allah Memohon pertolongan kepada Allah SWT Salah satu wasilah yang penting adalah Kebiasaan kita melakukan sholat Kalau bicara sholat jelas ya Ada sholat wajib Ada sholat yang sunnah Yang wajib tentu tidak kita tinggalkan Kalau bolong kita kodok Kita tambah Kalau lupa ya kita kodok juga Pokoknya gak boleh Los Sholat wajib tidak boleh kita tinggalkan Kemudian tambah lagi apa Supaya maksimal pertolongan yang Allah berikan kepada kita Dengan menjalankan sholat-sholat sunnah Nah dalam hari ini para ulama ya Mengatakan sepakat ya Ada banyak ya jenis-jenis sholat di luar sholat wajib Yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW Dari mulai bangun tidur Sampai Rasulullah SAW Mau tidur lagi Jadi kita lihat ya sholatnya apa saja Nah setelah bicara sholat subuh Ini bicara sholat subuh Yang wajib kan sholat subuh Maka ada juga sholat Setelah sholat subuh Dengan jeda beberapa jam Beberapa menit Itu sholat sunnah Yang disebut sebagai sholat sunnah Sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW Setelah sholat subuh adalah sholat duha Apa dalilnya Disebutkan di dalam Kitab hadisnya imam muslim Bahwa Rasulullah SAW Memerintahkan Umatnya untuk melaksanakan sholat duha Itu Terjadinya ya perintah ini sunnah Hadisnya An'a'insyata radiyallahu anha Qolat Kana Rasulullah SAW Yusolid duha arba'an Wa yazidu masya Allah Ru'ahu muslim Jadi Sayyidah Ainsyata radiyallahu anha Berkata bahwa Rasulullah SAW Melakukan sholat duha Sebanyak empat rakaat Dan menambah Seperti yang dikendaki Allah SWT Jadi Rasulullah itu Sholat duha Setelah Ya di waktu duha itu Minimalnya empat rakaat Jadi gak kurang dari empat rakaat Yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW Memang disini kalimatnya Bukan Rasulullah memerintahkan Tapi Rasulullah mengerjakan Tapi tentu berbicara kita ingin Menjadi umatnya Rasulullah Dan ingin mendapatkan pertolongan Pertolongan dari Allah SWT Dalam segala urusan kita Kalau merujuk ke dalam surah Al-Baqarah tadi Wasta'inu bisabri wassalah Minta tolonglah kepada Allah Dengan sabar dan sholat Maka sholat duha ini Juga menjadi kemestian Menjadi hal yang kemudian kita Kita upayakan Kita kerjakan Satu sunnah Yang kedua juga hajat kita ini Kita akan pengen Allah itu Nolong kita dalam urusan kita Banyak lah urusan-urusan Yang kita gak Apalagi zaman sekarang Zaman serba sulit Ekonomi gitu kan Jadi kerja susah Kalau gak bergantung kepada Allah Pertolongan dari Allah Susah kita survive Susah kita bertahan Di bisnis yang kita jalankan Susah kita bertahan Di dalam rumah tangga Yang kita bangun Susah kita bertahan Di dalam Studi yang sedang kita tembuh Kalau bukan karena Pertolongan dari Allah Susah Maka Kalau ingin mendapatkan Pertolongan dari Allah Di dalam segala hal Yang kita kerjakan Perintahnya adalah Sebagaimana Allah tersebutkan tadi Minta lah dengan Sabar dan Solat Salah satu solat Yang boleh kita jadikan Kebiasaan kita Yang sangat layak Akan penting Untuk dijadikan sebagai Kebiasaan kita adalah Solat duha Di sini Apa namanya Di sini disebutkan Bahwa Yusolid duha Kana Rasulullah Yusolid duha Arba'an Rasulullah Kulmah Masyarakat Solat Di waktu duha Empat Empat Raka'at Ini yang Yang meribayatkan Adalah Sayyidah Aisyah Belum menyaksikan langsung Begitu kan Dalam Redaksi yang lain Disebutkan Walahu anha Anha su'ilat Halkana Rasulullah Yusolid duha Kulac La Illa Illa Iyaji Ila Ila Ijiya Min Min Maghibih Dudukan pula oleh Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah Radha'an Dia ditanya Apakah Rasulullah S.A.W. sering melakukan Solat duha Dia menjawab Tidak kecuali Apa beliau pulang Dari Dari safarnya Jadi ini menunjukkan Bahwa Bukan satu Kemestian Bukan satu hal Yang diwajibkan Kalau diwajibkan Memberatkan Rasulullah Tidak mau Memberatkan Umatnya Sebagaimana yang kita bahas Itu bersiwak Saja Rasulullah Tidak khawatir Memberatkan Umatnya Beliau ingin Mewajibkan Siwak Setiap Solat Setiap Musolat Termasuk Solat duha Sayyidah Aisyah Mengatakan Rasulullah Itu Solat duha Empat rokaat Dan Ditambah Semampunya Apakah rutin Setiap hari Kata Sayyidah Aisyah Enggak Tapi Beliau Mengerjakannya Ketika pulang Dari safar Artinya Rasulullah Tidak mengerjakannya Setiap hari Dalam hal ini Kita jangan berpikir Rasulullah Tidak tiap hari Kita dengar Rasulullah Jauh Rasulullah Sudah Dalam Suruga Suruga Dan Kereduan Allah Di dalam Genggam Tangan beliau Kita Mesti jauh Maka dalam Bapak Amal Karena Rasulullah Mengerjakan Itu Dan tidak Ada larangan Mengerjakannya Setiap hari Kita kerjakan Semampu kita Setiap hari Dan tidak ada Larangan Batasan Maksimal Rakaat Sebanyak mungkin Yang kita bisa Kerjakan Di dalam Hadis yang disebutkan Dari Dari Sayyidah Aisyah Dikatakan Disebutkan Aku tidak melihat Rasulullah Melakukan Salat Dua Dengan Rutin Tetapi Sungguh Aku Melakukannya Dengan Tetap Rutin Jadi Sayyidah Aisyah Walaupun Rasulullah Tidak Mengerjakannya Rutin Tapi kemudian Beliau Sayyidah Aisyah Mengerjakannya Rutin Jadi Walaupun Rasulullah Tidak Rutin Tapi karena Dilihat Rasulullah Mengerjakan Salat Dua Pernah Mengerjakan Salat Dua Maka Beliau Kemudian Mendawamkan Merutinkannya Artinya Tidak ada Larangan Maka Dalam Hal ini Dalam Konteks Menambah Amalan Kita Supaya Allah Kemudian Meredoi Kita Memudahkan Segala Urusan Kita Maka Ayo Selain Salat Yang Wajib Kita Tambahkan Dengan Salat Yang Sunnah Salah Satu adalah Salat Sunnah Dua Salat Sunnah Dua Ini Adalah Salat Yang Kita Kerjakan Setelah Matahari Meninggi Hingga Mendekati Waktu Zawal Batasnya Waktu Zawal Atau Mendekati Zuhur Ini Ketika Matahari Sudah Terasa Agak Panas Itu Waktu Salat Dua Kira 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 Jam Berapa Jam Setengah Tujuh Sudah Kerasa Matahari Cuman Kalau Sekarang Patokannya Matahari Agak Susah Kalau Di Daerah Puncak Yang Banyak Kabut Dulu Saya Waktu Mondok Di Padang Panjang Tahun 2 Tahun 1995 Sampai 1998 Itu Matahari Baru Kerasa Panas Jam 10 Baru Kerasa Matahari Nongol Jam 10 Karena Dari Jam Subuh Sampai Jam 10 Kabut Dingin Karena Di Bawah Kaki Gunung Singgalang Kalau Patokannya Matahari Agak Susah Patokannya Jam Dikira Kira Jam Setengah Tujuh Sampailah Menjelang Waktu Waktu Zuhur Hadis-hadis Yang saya Bacakan Tadi Menunjukkan Bahwa Disyadarkannya Solat Doa Dan Hukumnya Adalah Sunnah Mu'akad Sunnah Yang Ditekankan Penting Untuk Dikerjakan Karena Nabi Sallallahu Sallam Melakukannya Bahkan Mewasiatkannya Kepada Abu Khorel Untuk Menjaganya Begitu Juga Kepada Serina Abu Zar Al-Gifari Dan Abu Abu Darda Pada Abu Darda Rasulullah Mengwasilkan Untuk Tetap Melaksanakan Solat Duhah Walaupun Wasiat Nabi Kepada Para Sahabat Jelas Begitu Tentang Solat Duhah Ini Tetapi Kemudian Para Ulama Mengatakan Wasiat Ini Juga Berlaku Kepada Umat Islam Tidak Hanya Kepada Sahabat Sahabat Yang Tadi Sama Juga Ketika Nabi Melarang Atau Memerintahkan Mahkuh Hukum Juga Umum Jadi Kalaupun Nabi Melarang Kepada Seseorang Pada Dasarnya Nabi Juga Melarang Kepada Seluruh Pada Umat Dan Menurut Para Ulama Solat Duhah Ini Hukum Disunahkannya Secara Mutlak Artinya Boleh Dirutinkan Setiap Hari Sehingga Kemudian Kita Bisa Menjadikan Sebagai Amalan Menjadikan Sebagai Amalan Rutin Sebagaimana Disebutkan Dalam Hadis Dari Abu Al-Gifari Hadis Dalam Kitab Imam Muslim Dari Abu Zhar Al-Gifari Nabi Sallallahu Bersabda Yusbihu Ala Kulli Sulami Min Ahadikum Sodaqah Fakulu Tasbihatin Sodaqah Wakulu Tahmidatin Sodaqah Wakulu Tahlilatin Sodaqah Wakulu Takbiratin Sodaqah Wa Amrum Bil Ma'rufi Sodaqah Wa Nahyun Anil Munkari Sodaqah Wa Yujiz Ziyu Min Zalika Rakataini Yarka Yarka Huma Min Al-Duh Pada Pagi hari Diharuskan Bagi seluruh Persendian Di antara Kalian Kata Nabi Pada Abu Zal Al-Gifari Untuk Bersedekah Setiap Bacaan Tasbih Kelima Subhanallah Yang kita Baca Itu Disebut sebagai Sedekah Setiap Bacaan Tahmid Kalimat Alhamdulillah Juga Bisa Sebagai Sedekah Setiap Bacaan Tahlil Kalimat La Ilha Allah Juga Bisa Sebagai Sedekah Dan Setiap Bacaan Takbir Kalimat Kata Bacaan Sedekah Begitu Amar Ma'ruf Mengajak Kepada Orang Kepada Kebaikan Dan Nahim Munkar Melarang Dari Kemunkaran Juga Sedekah Kata Rasulullah Ini Semua Kata Rasulullah Bisa Dicukupkan Atau Diganti Dengan Melaksanakan Solat Dua Sebanyak Dua Rukaan Idealnya Pagi-pagi Kita Bertasbih Bertahmir Bertahlil Kepada Allah Di subuh Waktu subuh Kadang-kadang Kita Karena Capek Kerjaan Begadang Dan sebagainya Bangunnya Pas azan Kadang-kadang Telat Bangun Sehingga Sudah Menjelang Matahari Terbit Baru bangun Solat Subuh Maka Lepas Tahlil Zikir Jadi Waktu Pagi Hari Yang Diperintahkan Allah Maka Untuk Mengganti Itu Menurut Hadis Ini Kata Rasulullah Rasulullah Mengganti Dengan Solat Dua Dua Rakaat Ini Untuk Kita Untuk Abu Zard Dua Rakaat Cukuplah Nabi Mengerjakan Empat Rakaat Dan Lebih Kadang-kadang Kata Sayyidah Aisyah Maka Inilah Yang Kemudian Harus Menjadi Motivasi Bagi Kita Untuk Mulai Melaksanakan Solat Dua Bagaimana Kalau Misalnya Dikaitkan Solat Dua Dengan Pintu Rezki Kalau Saya Pribadi Fokus Jangan Kesitu Rezki Itu Urusan Allah Subhanahu Yakin Yakinlah Bagi Bagi Kita Seorang Muslim Jangankan Yang Muslim Yang Solat Yang Gak Muslim Yang Gak Solat Saja Itu Allah Kasih Rezki Bahkan Banyak Dantara Mereka Yang Kaya Raya Masa Iya Kita Sebagai Seorang Muslim Da'awam Solat Kemudian Rezkinya Gak Dipikirin Nama Tuhan Pasti Allah Akan Ukur Allah Akan Tetapkan Rezki Terbaik Bagi Kita Cuman Jangan Dipersempit Tapi Diperluas Rezki Itu Gak Cuman Melulu Uang Gak Cuman Melulu Harta Kesehatan Itu Rezki Dari Allah Anak Yang Baik Rezki Dari Allah Keamanan Itu Rezki Dari Allah Beberapa Banyak Orang Punya Duit Banyak Tapi Gak Merasa Aman Sehingga Kemana Mana Pake Bodyguard Jadi Risih Kemana Mana Takut Itu Berarti Susah Tapi Kalau Kita Allah Kasih Rezki Dengan Rasa Aman Walaupun Kita Gak Punya Uang Banyak Inilah Yang Kita Syukuri Rezki Itu Perspektif Yang Diperluas Apapun Kebaikan Yang Kita Rasakan Itu Adalah Rezki Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Jangan Hanya Dimana Iwang Maka Berbicara Salat Duhah Abaikan Yang Motif Karena Kalau Kelaziman Orang Kan Begitu Salat Duhah Rajin Karena Tujuan Kita Ibadah Bukan Karena Itu Tujuan Kita Ibadah Itu Karena Ingin Mendapatkan Ridha Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Logis Juga Kalau Misalnya Dikaitkan Dengan Ayat Tadi Minta Allah Tolong Kepada Allah Dengan Sabar Dan Salat Kalau Kita Salat Duhah Kita Bisnis Kita Cari Kerja Kita Berbicara Rezki Maka Allah Akan Bantu Kita Tolong Kita Dengan Salat Duhah Kita Uruskan Urusan Rezki Kita Kalaupun Misalnya Kepikiran Begitu Kepikiran Juga Nanti Siang Ada Meeting Ada Tanda Tangan MOU Atau Tender Dan Sebagainya Saya Berharap Itu Jadi Kalau Memang Kesana Ceritanya Mudah Kalimat Allah Penuhi Dengan Salat Duhah Yang Kita Kerjakan Tapi Jangan Dibiasakan Begitu Ada Tender Ada Bisnis Salat Duhah Jalan Terus Oh Kalau Enggak Gimana Enggak Apa-apa Ini Sunnah Jangan Kemudian Merasa Hinda Pula Karena Tidak Melaksanakan Salat Duhah Yang Yang Mending Salat Wajib Di jaga Kalau Yang Sunnah Sudah Itu Tambahan Tidak Pun Dikerjakan Tidak Masalah Tidak Mengurangi Kemuliaan Kita Di hadapan Allah Subhanahu Kalau Dikerjakan Nilainya Plus Menambah Kecintaan Kita Kecintaan Allah Kepada Kita Kepada Allah Juga Demikian Sampai Diterim Mudah-mudahan Bermanfaat Yang Berdatangan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Yang Salah Semata Matalah Dari Kalafan Dan Kelapan Saya Pribadi Saya Bikin Jepamit Undur Hasbi Allah La Ilaha Ilaha Hual Alahi Tawakal Tuh Wah Rabbul Aras Dillah Adim Subhanaka Allahumma Rabbana Wabihamdika Ashhad Walla Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Wajib Laik Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah